Halo guys kembali lagi di channel wis media Oke guys di video kali ini aku akan membuat tutorial cara mendapatkan atau membuka velg premium pada game car parking multiplier ya guys ya dan jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe di sini oke dan kalian bisa perhatikan ya guys tentunya ini kita berada di versi yang sekarang ya gc versi sekarang itu versi 48 14 8 ya guys yang ini ya guys ya kalian bisa perhatikan ya versi untuk versinya Oke dan kalian juga bisa perhatikan ya guys untuk velg premium ini yang seperti ini ya guys contohnya seperti ini ya gc Oke dan kalian bisa lihat di sini ya guys tidak bisa digunakan ya guys untuk velg premium kalian tidak bisa checklist atau centang Oke dan disini kita akan membuka velg premiumnya ini ya guys ya kalian bisa perhatikan ya di sini ada beberapa velg premium Oke langsung aja di sini kita ke tutorialnya guys dan kalian perhatikan baik-baik ya guys kalian simak untuk kode value nya oke langsung aja di sini kita buka game Guardian ya guys ya kita buka giginya Oke seperti biasa ya guys di sini untuk proses kita pilih car parking ya guys untuk prosesnya ya kita pilih car parking Oke dan setelah itu untuk rentang memorinya kalian cukup mencengkis atau mencengkis yang X aku tinia jg siap yang kesa Oke nomor dua dari bawah ya guys ya kalian cek cek list yang ini Oke setelah itu kalian klik simpan dan kalian bisa perhatikan ya guys untuk value nya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah kalian ikuti untuk value-nya langsung aja disini kita klik pencarian baru dan disini kita pilih float ya guys untuk prosesnya oke guys jika nilainya sudah ketemu langsung aja disini kita klik menu pencarian ya guys jangan dulu kalian edit ya guys pertama-tama langsung aja disini kita klik menu pencarian terlebih dahulu ya guys kita buka menu pencariannya setelah ketemu hasil nilai atau value-nya oke dan disini kita hapus ya guys ya kita hapus yang ini ya guys untuk value yang pertama ini kita hapus dulu ya guys ya oke setelah kalian hapus langsung aja disini kita klik memurnikan ya guys kita pilih yang memurnikan ini ya guys oke dan setelah kalian klik memurnikan baru disini kalian bisa edit ya guys untuk value-nya kalian bisa edit oke langsung aja oke disini kita edit ya guys untuk value-nya dan kalian perhatikan ya guys untuk nilai editnya oke oke setelah kalian ikuti untuk nilai editnya langsung aja disini kita bisa keluar dari game guardiannya atau GG nya setelah itu langsung aja disini kita klik car upgrade dan kita pilih eksterior dan kita ke menu ban ya guys ya kita ke menu ambatnya velgnya kebunuh velgnya kalian bisa perhatikan ya guys disini untuk velg premium premium sudah terbuka ya guys untuk velg premiumnya dan disini sudah bisa kalian gunakan ya guys contohnya disini ya guys ya sudah bisa kalian gunakan oke contohnya sini aku akan menggunakan salah satu velg premiumnya ya guys ya untuk membuktikan apakah bisa dan kalau bisa perhatikan yang disini sudah bisa dicekis ya guys atau dicentang oke sudah berhasil ya guys oke dan kalian bisa perhatikan yang disini sudah terpakai ya guys di mobil Ferrari ini ya guys oke guys mungkin sekian video tutorial saya mengenai cara mendapatkan velg premium atau rims premium pada game card parking multiplier ya guys dan jika kalian ada pertanyaan atau hal yang kurang dimengerti mengenai tutorial ini kalian tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe ya guys serta di aktifkan untuk loncengnya ya guys agar mendapatkan notifikasi ketika aku upload oke saya Wismedia sampai bertemu di next video bye 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 ee ussane Schadam log klik 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 sub indo by broth3rmax